Kota Cilegon Sesuai tuntutan kekinian, kaum perempuan di Kota Cilegon harus berdaya, mandiri dan memiliki daya saing tinggi. Tujuan utamanya tentu saja terwujudnya kesejahteraan keluarga di tengah masyarakat Kota Cilegon. Untuk mencapai kondisi tersebut, keadaan lain, kaum perempuan harus produktif, kreatif dan inovatif. Hal itulah yang melandasi gabungan Organisasi Wanita atau GOA. Kota Cilegon menggelar acara Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Organisasi Wanita Sekota Cilegon yang dilaksanakan pada Jumat 26 November 2021 di Hotel Aston Cilegon. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian mengatakan bahwa Pemkot Cilegon mendukung eksistensi dan program GOA Kota Cilegon. Bahkan siap merangkul lebih banyak lagi Organisasi Wanita lainnya untuk bahu-membahu bersama Pemkot Cilegon. Pemerintah itu pasti harus men-support agar supaya GOA ini gabungan secara keseluruhannya Bersama dengan stakeholder seperti GOA, beragam program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan Pemkot Cilegon pun diharapkan bisa terakselerasi. Bersama dengan stakeholder seperti GOA, beragam program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan Pemkot Cilegon pun diharapkan bisa terakselerasi. Kita juga di instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang sekarang ini banyak diisi oleh kaum perempuan. Jadi kami cukup berbangga, ternyata kaum perempuan tidak kalah dengan kaum laki-laki. Kiprah GOA sendiri selama ini dikenal fokus pada pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan. Mengusung tema, dengan kreativitas kita tingkatkan citra kemandirian, acara dimeriahkan oleh Lomba Inovasi Produk UMKM di Kota Cilegon. Acara ini juga dihadiri Kepala Disperinda Kota Cilegon, Syafruddin.